Pemerintah tidak memiliki data pasti jumlah penderita Alzheimer di Indonesia. Ini menunjukkan kesadaran yang masih minim soal penyakit yang umumnya diderita oleh lansia. Alzheimer timbul ketika plak dan simpul menempel di otak hingga menimbulkan kerusakan. Untuk kasus ringan, plak bisa disedot melalui operasi. Namun kebanyakan penderita baru mengetahui setelah plak telah menyebar ke berbagai saraf otak. Plak ini mulanya akan menyerang saraf yang memproses kemampuan bahasa. Tahap selanjutnya, Alzheimer akan merusak kemampuan penderita untuk mengatasi masalah, mengenali orang lain, hingga menolak untuk bersosialisasi. Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, D.Y. Suharyah, dalam kampanye Journey to Caring memperkirakan 1 juta warga Indonesia menderita Alzheimer. Namun penyakit ini seringkali dianggap enteng sebagai gejala pikun. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bak Suki Cahaya Purnama, berharap kampanye Alzheimer ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat. Sejak istrinya didiagnosis menderita penyakit Alzheimer pada 2003, Yaya Suharyah mengabdikan hidupnya untuk merawat istrinya. Ia mengatakan, untuk merawat penderita Alzheimer dibutuhkan keikhlasan dan kesabaran ekstra. Penderita itu kemukakan atau keinginannya yang disampaikan, kita tidak boleh membakta. Yang saya hadapi, pengalaman saya dan merawat istri saya, itu yang sangat memberi perasaan yang kadang-kadang mengekekan itu, kalau penderita itu timbul halusinasi. Hingga saat ini belum ada obat untuk penyakit Alzheimer. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja walau tanpa keturunan genetika sekalipun. Jika gejala sudah ada dan tidak ditangani, bisa berujung pada kematian. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kematian.